musik 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 yes you read that right, video kali ini satu lagi eyebrow tutorial eyebrow rutin gue yang baru, jadi this is what i do untuk achieve eyebrow yang konflik gini i will put it up a little bit like this so you can get a better view yeah a little disclaimer gak semua orang suka alis kayak gini, kadang ada juga yang suka yang kayak alis yang natural, lebih natural dari ini ini alisnya agak korean gitu soalnya gue bikin alis yang agak lurus because my friend asked me to do this so here we go if you wanna know how i do my eyebrow every single day this is it, hope you like it step pertama step pertama dari proses bikin alis gue adalah bagian ngukur jadi bakal ada 3 titik bagian depan, bagian tengah atau bagian tukikan alisnya dan bagian akhir bagian ekor alisnya step selanjutnya adalah dari 3 titik dari 3 titik tadi bisa ditandain pakai titik aja tapi kalo kalian udah biasa bikin alis kalian bisa skip step ini selanjutnya dari 3 titik tadi kita bakal lanjut ke bagian bingkai 3 titiknya bakal kita hubungkan jadi satu garis dari bagian depan ke tengah terus ke bagian ekor selesai bagian bawah kita bakal pindah ke bagian atas kita bakal bingkai bagian atas alis setebal apa alisnya terserah kalian aja tapi biasanya gue ngikutin bulu alis gue setebal apa aja sih selanjutnya adalah bagian ngisi seperti biasa gak usah diisi bagian depan cukup isi bagian tengah ke belakang aja biar alisnya gak terlalu kotak dan gak terlalu mendok gitu semua detail produk bakal gue tinggalin di description box so be sure to check that out selanjutnya bagian sikat nah ini spoolie atau sikat alis nyikatnya searah tumbuhnya alis jadi kalo alisnya tumbuhnya ke arah kanan sikatnya ke arah kanan kalo ke arah atas saya sikatnya ke arah atas nah kalo kalian perhatikan ada bagian-bagian yang masih kosong nih nah balik lagi pake pensil alis warna coklat tadi gue isi balik lagi nah buat ngasih dimensi ke alis biasanya gue bakal ngegelapin lagi bagian luarnya, bagian belakangnya pake pensil alis warna hitam atau warna dark grey tapi disini gue pake warna hitam kalo kalian perhatiin gue pake pensil alis warna hitam ini cuma di bagian belakang aja mostly bagian belakang gue fokusin disana karena gue pengen bagian belakangnya yang paling tegas dan makin kedepan in a second kalian bakal liat kalo gue ganti di shape alis gue sedikit karena gue pengen biar keliatan lebih korean lagi gue pengen alis yang lebih lurus lagi caranya gampang banget kalian tinggal bikin titik yang titik pertama tadi lurus sama titik yang kedua jadi bikin garisnya lurus yang di bagian atas aja gausah khawatir sama yang bagian bawah karena nanti bisa kita benarin kalo kalian liat disini alis gue agak lebar gitu it's okay we're going to fix it in a second here step selanjutnya adalah nge reshape gue bakal nge reshape pake foundation cream atau kalo kalian mau kalian bisa pake concealer nah kalo kalian liat ini bagian alis gue yang agak kelebihan lebarnya tadi gue hapus trik concealer ini bisa kalian pake juga kalo kalian punya bulu alis yang lumayan lebat gitu dan kalian ga mau nyukur alis tips dari gue pake concealer yang coveragenya tinggi biasanya sih concealer cream atau kalo ga ada pake foundation cream aja nah ini gue tambahin intensitasnya sedikit lagi biar lebih tegas aja biasanya ada bagian belakang alis yang agak-agak rusak atau agak beleber jadi kalian bisa nge reshape lagi nih pake concealer tadi bagian bawah sama bagian atas juga so here's the finish look ini dia hasil akhirnya gampang kan? ya that's all for this tutorial hope you like it don't forget to like, subscribe, and comment down below video apa lagi yang pengen kalian liat gue bikin and one more thing kalo kalian pengen liat makeup tutorial buat makeup yang gue pake sekarang except for the brows i film another tutorial and i will leave the link on the description box tapi kalo linknya belum bisa keklik berarti videonya belum up gue belum selesai ngedit or it's a scheduled video so sorry i will.. i will just tell you on instagram so make sure to follow me on another platform another social media that's all ini looknya super cute i'm obsessed with this actually sooo thank you so much for watching i hope to see you in my next video i will